seru 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 baik saudara-saudara hari ini melanjutkan pelajaran kita tapi kali ini atau hari ini saya tidak bicara banyak saya bicara pendek saja kalau saya memberikan tempatan bagi saudara jadi mudah-mudahan saudara sudah mempersiapkan pertanyaan yang saudara mau ditanyakan pada kesempatan hari ini jadi, kalau kita lihat impact world bagaimana kita bisa berdampak terhadap dunia kita maka waktu saya memimpinkan ini saya melihat bahwa sebenarnya ada satu pengadilan Yesus yang kira-kira kalau ini tema ini dijadikan buat satu ayat dasar atau ayat yang menjadi landasan dari tema ini maka saya melihat bahwa ada kata-kata Yesus atau pengajaran Yesus yang sangat peluhur, sangat agung di dalam kotbar Gari Buk yang bisa menggantarkan apa yang mau dicapai di dalam tema ini dan kata-kata Yesus itu sebenarnya seperti yang di bilang bahwa kalau Matius pasal 5 kamu adalah garam dan terang dunia dan itu bagi hari ini saya akan membahas tema ini kamu lah terang dunia memang, di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 yang Yesus bicara 2 kamu adalah garam dunia lalu yang ke-2 adalah kamu adalah terang dunia tapi saya sekarang tidak membahas yang garam dunianya saya akan membahas yang terang dunianya dan karena itu mari kita membahas Matius 5 ayat 14 Matius 5 ayat 14 coba kita sama-sama raja Matius 5 ayat 14 2, 3 kamu adalah orang dunia kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi ini mengajar Yesus yang berbunyi nah, kalau adik-adik memperhatikan ayat 14 ini kamu adalah terang dunia Yesus mengatakan kepada para pendengarnya para muridnya termasuk semua orang percaya kamu adalah terang dunia nah, sudah-sudah kalau begitu yang terang dunia itu siapa? yang terang dunia itu siapa? ya kamu adalah terang dunia yang terang dunia itu siapa? ya berarti semua kita sebenarnya kalau Yesus berkata kepada kita semua kamu adalah yang terang dunia itu siapa? tapi sebenarnya ya sebenarnya kalau kita meneliti Alkitab dengan lebih dalam maka sebenarnya terang yang sesungguhnya itu bukan kita ya coba kita lihat dari Yohanes 1 ayat 6-8 datanglah seorang yang diutus alat namanya Yohanes jadi ini kita lihat Yohanes berpapis dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu berarti Yohanes ini dia memberi kesaksian tentang terang lalu supaya oleh dia semua orang menjadi pertanyaan lalu dia bukan terang dunia tapi dia harus memberi kesaksian tentang terang dunia nah jadi adik-adik perhatikan baik-baik bahwa disini ini Yohanes berpapis Yohanes berpapis disini dikatakan Yesus mengatakan bahwa dari semua yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes berpapis berarti Yohanes berpapis ini orang yang luar biasa ya karena apa kenapa dia lebih besar dari semua orang di dalam pergantian lama kita kenal nabi-nabi semua nabi Yesaya, Iremia, Bursa, Yeskil, Daniel mereka semua hanya melakukan teman Mesias tapi mereka tidak pernah berikan Mesias tapi Yohanes berpapis ini adalah nabi yang luar biasa kenapa? karena dia bukan cuma bicara dengan Mesias tapi dengan matanya langsung menjaga Mesias yaitu Yesus nah tapi sekalipun Yohanes berpapis ini orang yang begitu hebat tapi dikatakan dia bukan terang itu kalau Yohanes saja bukan terang bagaimana kamu bisa jadi terang? ya kalau Yohanes yang begitu resah saja bukan terang siapakah akui itu tidak akui terang dari disini jelas Yohanes berpapis bukan terang itu lalu terang sebenarnya siapa? Yohanes 1 ayat 9 terang yang sesungguhnya yang menerani setiap orang sedang menantang ke dalam dunia kalau begitu siapun terang? Yohanes yang hanya salah satu ini konteksnya Yus maka dia bilang terang yang sesungguhnya yang menerani setiap orang sedang menantang ke dalam dunia dan konteksnya Yus Yus sendiri nanti secara ekspresif dalam Yohanes 8 ayat 12 dia mengatakan akulah terang dunia akulah terang dunia lagi dia menambahkan lagi dalam Yohanes 9 ayat yang kelima selama aku di dunia akulah terang dunia berarti terang dunia adalah Yisus ya Yisus lah terang dunia nah tetapi saudara kalau Yisus itu terang dunia tapi menariknya tadi di ayat yang kita baca Matius 5 ayat 14 dia bilang kamu lah terang dunia ini sesuatu yang ini karena biasanya status Yisus tidak pernah diberikan kepada manusia coba Yisus mengatakan akulah terang pernah dia bilang kamu lah terang benar akulah terang kamu lah terang benar benar akulah hidup kamu lah hidup benar ya apalagi akulah tipu kamu hidup bukan aku dalam pokok anggur kamu pokok anggur bukan kamu nanti nantinya ya kan apalagi masih banyak lagi Yisus membicarakan aku nanti malah yang baik tapi dia bilang kamu nanti malah yang baik tapi yang ini akulah terang dunia lalu dia bilang kamu lah terang dunia berarti status sebagai terang dunia ini status yang luar biasa karena kalau kamu disebut terang dunia berarti Yisus memberikan statusnya kepada kamu wah ini luar biasa nah tapi kamu berarti itu sebenarnya kamu kenal Yisus itu terang yang sesungguhnya terus kita ini apa sebenarnya podisi itu terang nah Paulus menjelaskan ini dalam Ephesus 5 ayat 8 Ephesus 5 ayat 8 memang dahulu kamu adalah kegelapan dulu kamu kegelapan sebelum kamu percaya Yisus kamu kegelapan ya kamu kegelapan biar kulitmu itu terang kamu tetap digelapan nah ya nah tetapi setelah kamu percaya Yisus sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan berarti kita ini sebenarnya bukan terang yang sungguh-sungguh kita ini cuma terang karena kita ada di dalam Tuhan Tuhan makanya kita ini seperti yang tidak punya cahaya dari diri sendiri tapi memantulkan cahaya dari matahari demikianlah kita ini sebenarnya bukan terang hanya karena kita dalam Tuhan maka kita ini memancarkan terang Tuhan jadi semua orang dalam Tuhan itu mungkin jadi terang dunia kalau sebenarnya tidak hidup dalam Tuhan sebenarnya kegelapan bukan terang ya nah dari di sini Yisus memberikan status unik kita diberikan statusnya Yisus nah lalu saudara apa sih maksudnya Yisus mengatakan bahwa kamu itu terang dunia ada banyak hal kita bisa catat di sana tapi saya hari ini secara singkat akan memberikan beberapa hal mengapa Yisus mengatakan kamu itu terang dunia ini dia mau mengambil sifat dari terang itu digenakan kepada kita yang digenakan kepada kita ada beberapa hal yang saya berikan pertama adalah bahwa next terus terang berbeda secara menolong dengan gelap terang dengan gelap itu beda kalau kamu tidak bisa beda dengan gelap dan terang kamu mudah ya kan terang itu menolong secara nyata atau sangat menolong dengan gelap terang beda dengan gelap gelap beda dengan gelap kalau Tuhan Yesus berkata kamu lah terang dunia artinya apa kalau terang itu beda dengan gelap gelap beda dengan gelap kalau sekarang Yesus bilang kamu lah terang dunia artinya kamu kamu musti beda dengan gelap dari gelap dunia kamu musti beda dengan gelap lain jadi maksud Yesus kamu lah dalam dunia artinya kamu harus hidup berbeda dari dunia ini nah hidup berbeda dari dunia ini bukan dalam segala hal ya mulia ini maka masih aku harus berbeda dari dunia jadi aku makan bantu tidak 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 orang saksi wopah itu tidak mau rayakan bulan ketahun ya kenapa orang saksi wopah tidak mau rayakan bulan ketahun mereka bilang di alkitab tidak ada satu alkitab yang merayakan bulan ketahun hanya ada dua tapi dua-duanya orang kafir pertama Firau kedua adalah Gerodes jadi karena dua orang kafir yang merayakan bulan ketahun maka orang kristen tidak boleh rayakan bulan ketahun saya menurut itu bodoh kenapa orang kristen tidak harus beda orang kristen boleh sama dengan orang kafir asal tidak dilakukan akhirnya orang kafir mandi di sulit orang kristen boleh 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 di sulit siapa mana ya kan betul tapi kalau orang orang kafir menyebabkan apa orang kristen boleh menyebabkan apa nah boleh kenapa jadi kau yang dilarang kita harus dibedakan tapi kalau tidak dilarang oleh firman apa-apa sama dengan orang kafir itu tidak apa-apa orang kafir mana saja kita harus dibedakan dengan orang kafir orang kafir jadi sama dengan orang kafir tidak apa-apa asal tidak dilakukan akhirnya Tuhan tapi dalam orang yang dilakukan akhirnya kita harus dibedakan dengan orang kafir kita harus dibedakan dengan orang kafir contohnya apa kalau dunia ini atau orang-orang yang tidak kenal Allah itu sukanya bohong sukanya tiburan sukanya tidak jujur kamu telah dunia berarti kamu mesti bidadai dunia berarti Allah kamu mesti jujur ada orang yang tanya sama saya pak pendeta tanya kalau berbohong dan dikebaikan itu dosa atau tidak ya kan berbohong dan dikebaikan dosa itu tidak kalau ada saudara dipejar oleh perangkok atau penjahat malok-mulok lalu saudara lali saudara lali lalu saudara kau kolom masuk rumah saya lalu penjahatnya datang pak es benar lihat itu orang nanti batuk kuning saya mau kontong dia saya jujur gak kekol saya mesti jujur gak tuh dikorong baik apapun dia begitu atau kalau saya tahu saya tahu mungkin balik ke sana saya korong tapi saya korongnya di rumah itu dosa yang ini korong dia di rumah itu apa saya mesti jujur gak itu dia ngumpet di sana ya ambillah potong lagi nah kita tidak harus bongong ya kalau misalnya ada orang bekerja sudah ngomong kan saya jujur gak lakukan ke situ pak dia yang maju pulang lihat gimana dia gak mau beritahu hah jadi saya gak bongong bagi resikonya ada pada saya atau kini malah saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat duduk dulu minum kopi mari kita bahas ya kan jadi saya tak harus bongong jadi sebenarnya kamu mesti beda dari dunia ini artinya misalnya atau contohnya kalau arti untungan kalau dunia suka mencari keuntungan dari kebongongan atau ketidakbongan kamu beda dari dunia tapi kamu tidak boleh berbongong kamu tidak boleh duduk sudah sudah dunia bulu tagi indonesia ini pernah mencatat nama seorang namanya christian harinata christian harinata ini satu kali dalam batming bangun internasional dia sampai pada final lalu dia sampai pada final terus dia harus diberanggap dengan nama dari negara lain dan menariknya adalah di dalam bahwa angkanya itu sudah yus berkali-kali ya gak tau sama mana lalu terakhir dalam rally yang panjang siapa yang salah dia dalam macam terjadi rally panjang atar please berkali nata dengan nama dari negara lain yang terakhir saudara dari negara lain itu smash begitu smash satu tipis di garis dan wasip menyatakan out seorang ofisial Indonesia tetap tanah dengan kristen harinata dalam dunia seorang suara kemudian tiba-tiba kristen harinata mengarah wasip dan dia protes dia protes itu bukan masu semua barang masu kan itu kristen harinata itu masuk sa ida yang lebih dekat dari apa di danis semua ofisial Indonesia heran mengepah karena kalian tidak menjawab dengan akhirat dan lesu kalau lesu tidak akan jadi di luar tapi kristen harinata tetap tidak masuk dan akhirnya dia berhasil terperyakinkan dan wasip kita akan masuk dan luar dunia kepada Allah kristen harinata meninggal dan lapangan waktunya tinggal terlapangan di cekat oleh wartawan 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 bilang kristen seandainya kamu tidak di bosaka kan tidak ada orang yang tahu semuanya tahu dan kamu sebarang tapi dengan kamu jujur kamu kehilangan berat-berat kenapa kamu bukan itu kristen yang menghadap ke wartawan itu lagi dengan baik namaku kristen aku orang kristen dan gue orang kristen tidak boleh bohong itu saja wah luar biasa beda kan benar di dalam hari ini kristen harinata telah menjadi teman dunia kalau di sekolah di kampus semua teman tukang bawa tukang yotek kamu kok gimana ada beda itu tidak kamu tidak berbeda kamu tidak berbeda dalam hal yang dilaman oleh Tuhan maka kamu tidak akan menjadi terang dalam hal ke rajinan kamu rajin atau tidak kamu ke sekolah ini atau tidak bangku orang tua rajin atau tidak kalau dunia malas malasan kamu juga malas kamu tidak akan menjadi terang dunia kamu harus tidak berbeda dalam hal ke rajinan makanya saya selalu berfutbah kepada pegawai pegawai saya bilang jangan jadi pegawai malas masuk kantor pendatangan habis itu hilang kamu tidak akan menjadi terang dunia ada seorang dari inggris namanya jauh the hill dia penulis terkenal satu kali dia penulis terintal masuk semester tahun ya ada guru masuk mau ngajar dengan anak-anak sudah pagi selalu semua dari minggu lalu sekarang dia masuk selamat pagi anak-anak selamat pagi pak sekarang bapak mau ngajar hari ini kalian tahu apa yang bapak ajar dengan hari ini mereka rame-rame tidak tahu pak marah lah dia kenapa kalian tidak tahu apa yang saya ajar dengan mestinya dia silangus dan tahu saya ajar apa ini kalian nasihat saja saya pulang saja pulang ke dia besok di datang semoga kembali anak-anak bagi pak kalian tahu apa yang saya ajar dengan hari ini anak-anaknya kayak kemarin kurang tidak tahu pak mereka seragam tau pak apa yang ingin tahu kalau kalian sudah tahu itu apa saya ajar kalian maksudnya maksudnya kempat yang anak bagi pak kalian masuk ke jajar hari ini anak-anaknya tidak tahu ya pak tau tidak boleh mereka atur yang bagian sini bilang tau pak yang bagian sini bilang tidak tahu pak yang bagus tolong yang tahu ada yang tidak tahu ya kamu banyak orang seperti itu pintar tapi pemalas kamu boleh pintar tapi kamu rajin kamu mesti berbeda dari dunia ini, kalau kamu mau punya impact pada dunia ini, kamu mesti berbeda dari dunia ini dalam peraturan paling pintas kamu beda kan kalau orang-orang yang tidak percaya Yesus tidak peduli laku merah kasih gak terus, namun beda apa kamu yang benar-benar dimusulkan ya dalam hal-hal soko teyokok dalam hal dimusulkan orang orang tersebut menerkenalkan yang dikasih benar buah yang disumpahkan aja barang siapa tampar, pipi, dan namun balik pipi, iya dimonggul itu beda sekali loh, sama para di tampar lalu pasang di sebelah Tuhan Yesus bilang siapakah tampar pipi, karena aku beri pipi, kirim anehnya waktu Tuhan Yesus ditampar Tuhan Yesus tidak pasang segeru Tuhan Yesus bilang kalau aku benar menanggap-menanggap dan aku salah gimana salah Tuhan Yesus tidak kasih pipi, soalnya kalau ditampar Paul sendiri ketika ditampar Paul tidak ya ya Paul tidak memberikan tipinya yang satu berita semua tidak tapi dia berkata Allah akan menampar ke dalam air kekurangan yang dilabur putih-putih ada satu orang Islam bertengah dengan seorang Kristen ini orang Kristen dulu tidak tahu apa-apa datanglah orang Islam tempele TAH bagi itu sakit orang Kristen ini bangunan balas TAH bagi itu balas sini kamu nampau ini kamu sih di mana sih kenapa kenapa yang mau balas saya ya katanya kan Tuhan Yesus bilang kamu siapa tampar pipi, kirimu beri pipi, kanamu kamu tampar baik ya oh ya kamu salah aku dibayar menurut Tuhan Yesus para siapa tampar pipi, kanamu beri pipi, kiri masalahnya kamu tampar kiri dulu Tuhan Yesus tapi kan aku tanggungin dulu tak boleh saya coba coba saya minta satu yang di bawah coba di sini ayo bawah satu orang yang lagi penerbadi ya saya mau memperbiaya balas balas yang menampar pipi, kanamu beli pipi, kiri balas normalnya orang bukan hidup dan kalau saya tampar dia pak dengan tangan kanam saya kenapa pipi tapi ayo itu bukan balas yang saya tampar pipi, kirimu tapi balas saya tampar pipi, kanamu bagaimana saya tampar pakai tangan kanam dan bintang selesai 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 terus di mana ini backhand haa jadi praktisnya kanamu tidak lagi pakai kelapak kanan kalau pakai pukung kanamu tidak pasti menurut hukum Yahudi kalau orang ditambah mesti beda kalau pakai kelapak tangan misalnya bedanya 200 ribu kalau pakai kelapak tangan bedanya 200 ribu artinya ini penghinaan tapi kalau ini penghinaan jodoh jadi ayo ini tidak berarti murfiah ayo ini hanya bermaksud kalau kamu dikina begitu hebat pun tetap tidak boleh bawas jadi kalau saudara sambil ditapak orang kalau kasih semua itu bodoh katanya Tuhan Yesus tidak itu tidak berhak nah apakah orang dunia tidak boleh malas jahat dengan jahat nah kalau orang dunia malas jahat dengan jahat kamu bagaimana kamu juga malas jahat dengan jahat kamu tidak beda you are the light of the world kamu bukan tetap dalam dunia artinya kamu harus beda dengan orang-orang dunia kamu harus beda dengan teman-teman non-christian kamu harus beda dengan teman-teman yang tidak percaya Tuhan kamu harus beda dengan orang-orang yang tidak teman-teman Yesus karena teman itu berbeda secara menyolong nah kalau hidup kita ini berbeda dengan dunia ini maka kita pasti akan memuliakan Tuhan ayat yang ke-16 ya dari mikir hidupnya temanku bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan papanmu yang disuruh jadi kalau kamu itu berbeda orang-orang memuliakan papanmu disuruh satu hari saudara ada pendekat kaki-kaki satu tempat ya lalu dia mengatakan tiga hari banyak orang bertuah lalu pendekat itu mau bilang ke kampungnya naik bis waktu dia naik bis saudara-saudara ini bis ini tibetnya tujuh ribu nartisnya tujuh ribu lalu pendekat ini kasih uang sepuluh ribu mestinya kondikturnya kembalikan tiga ribu tapi ternyata kondikturnya kembali 4 ribu kelebihan seribu lalu ini pendekat lihat ah dia mau panggil kondikturnya mau kembalikan seribu ah gak usahlah cuma seribu kok seribu disini tidak akan dibantu gara-gara buat seribu isalah tapi kalau akhirnya ya tapi biar gue seribu kan itu kan bukan aku ayo kembalikan dia mau panggil kondikturnya kembalikan tangki hatikan sudahlah dimanapun semua orang kondikturnya besar masa seribu saja di persoalga eh sudah kak eh sudah kak tapi kan mereka hatinya tidak ternyata tapi kan udah jujur akhirnya langsung kasih sepuluh hidup saja lihat langsung di kondikturnya tiket berapa? rpb tadi saya kasih uang rpb berapa yang kembalikan 3.000 tapi kamu kembalikan 4.000 kembalikan dan pendekornya senang iya bapak pendeta tahu saya maksudnya waktu bapak pendeta kakaknya tiga hari benar saya saya cuma mau tes bapak pendeta saja kira-kira 8.000 pendeta jujur aku tidak maksudnya bagian kalau pendeta dia kembalikan 1.000 dia bukan memperbunyikan Tuhan tapi mempermahlukkan Tuhan karena itu disini dikatakan biar matlamu maksudnya dan memperbunyikan bapak pendeta yang di surga ya jadi kalau kalau itu mau berdampak dari dunia ini kamu harus berbeda supaya orang berbunyikan bapak pendeta di surga dan kalau kamu kena mulia kamu tidak mungkin tersembunyi ayat 4.000 gamut adalah perang dunia kota yang terletakkan tidak akan tersembunyi itu berarti betapa hati-hatinya kamu harus hidup pernah sudahlah papa saya punya pos lalu ada masalah dengan orang-orang yang lain dan rekan sumber saya lupa ceritanya tapi tercarilah bergelahian bergelahian antara papa saya dan orang-orang samping pos posisinya namanya papa saya juga saya anak saya harus hidup atas saya masuk disitu mau apa kalian maju-maju-maju tapi tapi kayu itu saya sudah tarik kayu gini selamat saya oh iya selamat saya simpan dan saya hilang berarti saudara hal itu saya gagal memperlukan Tuhan tapi kamu mesti berbeda kalau kamu anak terang dunia kamu mesti berbeda supaya saya sudah bernulia dan bapak punya jadi kalau kamu anak terang dunia simpan pertama dari terang berbeda sekarang kita lakukan sekarang kita lakukan sekarang kita lakukan next nah kedua terang tidak boleh disembunyikan terang tidak boleh disembunyikan mari kita lihat ayat 16 lagi pula orang tidak menyalahkan kelita lalu meletakkan di bawah bantau kalau tahu berita masa semunyikan di bawah bantau nah harus ditaruh di tempat tinggi supaya kelihatan nah terus ayat 16 nya terang demikianlah hebatnya terangmu bercerai di depan orang jadi disini orang kristen itu disebut tenang artinya adalah orang harus bisa melihat perbuatanmu orang 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 Bluetooth Day Anda tidak tidak apa apa kalau di gereja luar biasa salingnya luar biasa rajinya semangatnya berdoa luar biasa, tapi setelah keluar dari gereja bagaimana? apakah kamu masih terang, kamu masih bercahaya di pasar apakah terang kamu masih bercahaya di dalamnya apakah terang, kamu masih bercahaya di rumahmu atau kamu hanya terang gereja disini digatakan kamu adalah terang dunia, maka kita mesti menjadi terang di dalam hidup hari-hari tidak hanya di gereja, kita baik dimanapun juga kita harus menyenderah atau berbeda dari dunia itu yang kedua sekarang yang ketiga terus terang menjadi beri bertunjuk terang ini memberi bertunjuk saudara kalau terang ini bisa memberi bertunjuk ini sama kalau kita jalan menarik ke delapan kita kan seperti senter misalnya senter itu memberi bertunjuk kita mesti melangkah kemana tidak boleh melangkah kemana jadi terang itu memberi bertunjuk nah saudara-saudara kalau kamu adalah berang dunia berang dunia doa isu menyebut kamu sebagai tuan mulia artinya apa artinya hidupmu itu harus menjadi bertunjuk bagi orang lain yang tidak mengerti tentang benar hidupmu itu harus kalau orang tidak mengerti benar kamu menjadi benar berangkat kalau orang salah berangkat kamu harus menjadi petunjuk itu salah mestinya yang benar bagi dia kalau orang hidup dalam dosa kamu harus menjadi petunjuk jalan supaya dia kembali kepada kebenaran itu maksudnya kamu akan terang dunia nah ini bisa dilakukan misalnya dengan saudara memberitakan ini kepada orang kita mengatakan orang yang tidak berkata Yesus ini akan binasa di dalam terakhir semua atau mereka akan masuk terakhir dan mereka itu adalah tempat penderitaan yang begitu hebat karena itu jangan main-main dalam mereka ya mereka itu bukan komunitas hidup bersama seperti masyarakat ada desanya dan samannya bukan ini tempat penderitaan saya pernah dengar cerita ada cerita yang begini bahwa waktu hibar mati yang masuk terakhir karena hibar mencintai nasi yang buruk banyak orang Yahudi semua orang takut sama Hitler begitu Hitler jalan di neraka semua di neraka kalau Hitler semua Hitler hanya ada Hitler bingung semua di neraka di neraka tapi yang di pojok itu tak pernah sebagian Hitler berasal siapa di pojok itu kok di neraka di neraka lalu satu hari Hitler bilang hei gak usia yang ke sana bilang kamu yang siapa saya Hitler penyimpin nasi dari jerman sudah 10 jutaan orang gak usia kok tidak hormat saya yang di pojok bilang begitu saya Yunus Iskariah saya beritahu Yesus saja saya jual apa lagi tau usah lo meneraka Tuhan hidup ada kekuasaan itu tempat peneritaan yang penerita ada seorang kebuk kebangunan rohnya dari Amerika namanya jenata Edwards satu hari yang berkota dengan satu rohnya orang berbosa di dalam tangan Allah yang mahmul lalu waktu Jonathan Edwards selesai obat dia angkat muka dia lihat tidak ada lagi jemaah dia harus husing dimana merayap semua menari semua karena rasa hampir remember di neraka mengapa seperti itu karena Jonathan Edwards berdoa obat seperti ini bahwa waktu kamu masuk neraka kamu akan berada satu tahun di neraka dua tahun di neraka sepuluh tahun di neraka sepuluh tahun di neraka sepuluh di neraka sepuluh tahun di neraka sepuluh satu tiga tahun di neraka sudah balik kembali sejak kapan saya masuk neraka sudah lihat kembali dan mereka sudah 1 juta tahun, itu baru 1 titik sedangkan saudara lihat, ini titik kali sempat berhujung kalau 1 titik sudah 1 juta tahun ini sampai berapa miliar tahun selama-lamanya orang-orang saudara Bapakmu yang belum percaya Yesus, kalau mati ada mas saudara mamakmu yang belum percaya Yesus, mati mas saudara kata adekmu, termasuk pacarmu yang belum percaya Yesus, mati mas saudara Bapakmu yang belum percaya, artinya kamu harus jadi kelam artinya apa? kalau saya memang mengasihi mamak saya saya harus dikasih petunjuk pada mamak saya saya harus diberitakan ini pada mamak saya supaya dia menjadi percaya, supaya dia menjadi mas saudara saya ini punya tarung yang khusus dari Bapak banyak orang, banyak berdekat punya tarungnya Yesus menilai kalau orang sakit berdoa, Alhamdulillah disembuh kalau saya, tarungianya lain kalau orang sakit saya berdoa, biasanya cepat mati saya sudah hitung-hitung, selama saya pernah kemarin itu orang ke-17 saya doakan mati ya nah, jadi saya punya tarungnya untuk mengantar orang cepat ke surah nah, karena itu kalau ada orang minta saya doakan di rumah sakit biasanya saya pergi, saya berpikir, dia sembuh untung-untung dia sembuh tapi saya selalu berpikir, panggil orang sudah sakit sebentar lagi dia mati, saya terus diberitakan ini kepada dia dan beritakan ini kepada dia, segera ya, Bapak punya jantung sudah kosong ya, Bapak punya usul sudah tidak beres lagi ya, Bapak ada yang saya bilang mati nah, jadi, kalau Bapak mati, Bapak pergi bagaimana? ya, tidak tahu Pak nah, mau tahu, Bapak masih gerak? ya, tapi, ada harapan dari Bapak, kalau Bapak mau masuk surah lalu, saya beritakan ini kepada Bapak Yesus dan Bapak Yesus, Tentu Tua, mati dia masuk surah ya, pacarmu yang kau sayangi di dunia ini kalau dia tidak baca Yesus, dia mati masuk surah dia dikirkan di opa-papa, opa, 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 semua masuk surah kalau karena memang terang dunia, terang itu berikut maka susulah harus berani bicara kidil untuk mereka kalau kamu berdapat pada dunia ini ya, karena itu, saudara-saudara, jangan masuk surah ke-9 ada banyak orang yang terima, saudara-saudara saudara-saudara harus bisa betul saudara-saudara, pasti orang muda nanti akan menikah lalu kalau punya anak saudara-saudara, kalau terang itu terang yang benar-benar karena anak-anak juga harus diberikan budi kepada hidup ya, benar dalam jaringan anak hidup secara terangga ya, coba lihat console, pas saya lihat game 22 di titiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya padahal masa tua yang muda tidak akan menimbang daripada tidak banyak orang tua sekarang kalau anak sama tidak berani saja saya pernah berkunjung ke rumah seorang wanita waktu saya masuk, eh ini wanita punya anak umur 4 atau 5 tahun tapi kenyataannya dia mengusul di saya tak tahu, nah, waktu saya masuk jilisat yang aku ajarkan kalau dia dulu saya dulu, saya juga lihat dia ya, waktu saya dulu di sini, anak kecil ini, anak kecil ini, lihat-lihat saya dengar saya, saya kembali kiri, lutar sama anak, kodok tapi di sana, maka kecil ini, puk bagaimana? lu ga hanteng pesis di muka saya dan papanya lihat, dan papanya, siena tidak begitu ya anak ya menurut saya orang tua itu tidak baik-baik kamu itu adalah seksik pak kamu kurang ada sekarang banyak orang tua nama-nama baru kita memberikan perlindungan kalau kamu tenang dunia tenang hitung yang berikut ini maka kamu harus menjadi penuntut supaya orang hidup menjadi lebih baik kamu harus menjadi penuntut supaya banyak orang yang menentukan itu baru kamu menjadi benar-benar itu yang ketiga sekarang yang tempat terang makin dibutuhkan di tempat yang makin gelap kalau sekarang sudah terang begini kita tambahin tidak ada manfaat kalau gelap tidak perlu ini bagus makin gelap terang makin dibutuhkan karena itu sudah artinya adalah makin dunia ini gelap sudah makin dibutuhkan di satu tempat dimana orang semua adalah orang di gelap kamu dibutuhkan di sana karena itu maka kalau kamu ada di lingkungan yang gelap jangan lari keluar dari sana karena justru kamu sangat dibutuhkan di sana pada waktu seorang pendeta Yusuf Prodi pernah cerita pada waktu ada orang Kristen yang berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan bertema berdoa dan berdoa dan bertema dengan pendeta tolong belakan saya supaya saya bisa dapat pekerjaan yang baru untuk Bapu kenapa kau pindah kerja soalnya di kantor saya itu Pak nggak ada orang Kristen sama sekali Saya satu-satunya orang Kristen, ada hibun sekian, pula sekian, hitam sekian, hati sekian, saya sendiri orang Kristen. Kalau Pak, saya tak dapat kesempatan bersukutu dengan suara seiman, kalau berdoa supaya saya dapat kerjaan yang baru. Lalu berdoa Tuhan, saya berdoa Tuhan supaya tidak dapat terbang kerja yang baru, supaya tetap diterbang kerja yang baru. Dia bingung, rumpah-rumpah, saya akan jika dipindahkan, bukan semua tetap. Dia bilang, enggak, kamu kan satu-satunya Kristen di situ, berani kamu berani dunia, di situ gelap semua. Kalau semua gelap, terus kamu tinggal pergi, semua gelap, tak gelap. Karena itu kalau kamu kurang dunia, kamu sendiri Kristen, kamu satu-satunya terang. Saya berdoa supaya kamu tetap di situ, tidak bergi, supaya kamu bisa terang. Jadi, di tempat di mana ada pandangan orang, kalau sudah percaya Yesus sudah bertobat, maka kita tidak boleh bergaul lagi dengan orang-orang yang jahat. Teman-teman yang bunuh sesama penyahat, kita tinggal dengan semua. Tuhan Yesus saja bergaul dengan korcu, bergaul dengan pemungkut cukai, makanya Yesus dikenal sebagai frame of the sentence, saat orang-orang berdosa. Tuhan Yesus tidak akan bergaul dengan dosa, tapi dia tidak menjauhkan diri dari orang-orang berdosa. Kenapa? Supaya dia bisa menjadi terang bagi mereka. Kalau semua penyahat bertobat, mau menutuskan hubungan dengan para penyahat, siapakah yang akan menjadi terang bagi para penyahat? Karena itu, saudara-saudara, makanya kita memang tidak boleh menjauhkan diri dari dunia, kita justru harus tetap di dalam dunia, supaya kita bisa bersaksi dan menjadi terang. Nah, coba kita lihat kembali satu ayat kelima. Di sini, kita lihat yang kelima. Terang, menaruhi belah, bukan sebalik. Sudah dikatin. Terang, itu percaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan tidak menguasai kegelapan. Saudara, kalau ada kegelapan, berarti itu datang satu lampu, kegelapannya ke mana? Terang, kegelapan atau gelapan yang hilang? Gelapan yang hilang. Berarti, di mana ada kegelapan, kalau tetang masuk ke sana, kegelapannya pasti tidak. Tidak pernah ada kegelapan datang lalu menghilangkan kegelapan. Biar kegelapan itu sedikit saja, dia pasti tidak bisa kuasai dari kegelapan. Biar gelap segelap-gelapnya, kalau ada gelap sedikit saja, dia pasti tetap menguasai kegelapan. Nah, itu berarti, kalau kamu bisa usahai kegelapan dunia, artinya apa? Artinya adalah, kamu harus menpengaruhi, bukan kamu yang dipengaruhi. Ada banyak orang-orang Kristen, bukan yang pengaruhi orang-orang Kristen, tapi dipengaruhi orang-orang Kristen. Ada banyak yang lakukan ketika mereka tahu yang orang-orang berdosa, mereka bukan yang pengaruhi orang-orang berdosa, mereka yang berharap, tapi justru mereka dipengaruhi untuk berdosa. Anak muda Kristen, saudara-saudara-saudara pulantang, terus bergaul dengan orang sekampung saudara. Kamu temanmu bergabok semua, waktu kamu bergaul dengan mereka. Kamu mengubah mereka, jadi bukan bergabok, atau mereka yang mengubah kamu jadi bergabok? Kamu bukan bergabok, teman-temanmu bergabok semua. Waktu kamu bergaul dengan mereka, kamu mengubah yang bergabok menjadi bergabok, atau kami yang bukan bergabok jadi bergabok? Ada banyak orang Kristen yang saya mengatakan dalam dunia politik, supaya apa? Supaya menerangi kegelapan di sana. Mereka masuk untuk menerangi, malah mereka gelap. Ya berarti mereka tidak meneruhi, tapi mereka justru di-pengaruhi. Nah, orang Kristen disebut sebagai terang dunia, artinya dia mesti mempunyai pengaruh di dalam dunia ini, dia mesti membawa orang lain kepada pengaruh yang positif, bukan dia dibawa pengaruh, pengaruh yang negatif. Jadi, saudara-saudara, di sini hari ini, kita berikan, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah berang dunia. Nah, adik-adik sekalian, kalian akan pulang nanti ke kampung, ke kota masing-masing, tapi kalian harus menjadi pelan, bisa mempengaruhi dan bukan diperlui, memberikan tunjuk kepada orang lain, hidup secara berbeda dengan dunia ini, dan pada akhirnya, memperluarkan bapak yang disuruhkan. Impact berurut, darurat harus berdampak bagi dunia. Nah, itu tidak bisa tidak, kamu harus menjadi pelan. Tuhan, saya menyampaikan singkat, supaya ada waktu yang cukup, untuk kita masuk ke dalam tanya-tanya. Sekali lagi, boleh tanya dari materi yang ada, atau juga dari buah materi, atau tanya-tanya, apa saja di persilapan. Saya dari Burjana, saya mau bertanya tentang beberapa hal, saya salah. Yang pertama, dalam dirimu Tuhan, benar-benar kamu sempurna seperti bapakmu, adalah sempurna. Terus, Yesus adalah guru, dalam dirimu Tuhan seperti itu ya. Terus, bisakah manusia itu tidak berdosa sama seperti Allah itu? Tidak bisa melakukan dosa lagi itu. Kalau bisa, bagaimana jalannya? Terima kasih. Tidak bisa. Kita tidak bisa tidak berdosa sama sekali. Kita baru akan tidak berdosa, kalau kita sudah di surga. Tidak ada kita berkata di surga, dosa tidak ada lagi. Ada beberapa hal yang benar. Adalah, waktu manusia, Adam dan Awal, itu mereka punya dua kemungkinan. Bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Itu Adam dan Awal. Bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Manusia setelah ada, itu tidak bisa, tidak berdosa. Dan yang pertama tadi, bisa dosa, bisa tidak berdosa. Kalau manusia setelah ada, tidak bisa, tidak berdosa. Manusia setelah dimenjaga di surga, menjadi tidak bisa berdosa. Jadi kita memang tidak di dalam dunia, kita tidak mungkin tidak berdosa. Ya, kalau kita baca di lalu surga tim lain, ditatakan bahwa roh orang-orang benar, yang telah disempurnakan di surga. Berarti sampai di surga, baru roh kita disempurnakan. Jadi kita baru suki sempurna, kalau di surga. Kalau di dunia, kita tidak bisa. Sempurna. Terus bagaimana dikatakan Yesus? Benar-benar kamu sempurna, seperti bapakmu sempurna. Sekarang saya tanya, bisa lah berikutnya? Susah. Susah kan? Bukan susah, mustahil. Berarti kamu memakna masuk neraka. Mengapa? Karena tuntutan Yesus adalah sempurna. Tuntutan alas sempurna. Kamu harus disempurnan, seperti bapakmu. Sempurna. Kamu bisa sempurna, tinggal. Dan bapakmu sempurna. Wah, gimana? Nah, kamu banyak dosa benar-benar ya? Jangan tersempurna kan? Kalau itu, kamu belum disempurnan. Bercayalah kepada Yesus. Supaya ketidak sejauh tanganku, itu bisa berdosa. Sekarang, kemarinan lain-lain. Waktu ada yang berdosa, sudah ada, belum? Belum. Tapi sudah ada yang ikut berdosa. Kita ikut berdosa dengan keberdosa. Alkohol, masalah kita mengacaukan bahwa karena pelanggaran satu orang, semua kita dianggap orang berdosa. Terus saya tanya, loh, ada yang berdosa kenapa saya ikut berdosa? Ada yang datang kenapa saya ikut berdosa? Jawabannya adalah, dalam ada perwakilan manusia. Sekarang, kamu tim sepak bola Indonesia, mau bertanya ke luar negeri, yang main berapa orang? Sebelas. Sebelas kan? Sudah, gimana itu tidak? Tidak. Tidak. Lalu, setelah seorang ini main ke Malaysia, tau-tau sebelas orang itu kalah. Tim sepak bola Indonesia kalah. Lalu, 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 Indonesia kalah. Sudah, sudah ada yang bermain? Tidak. Indonesia menang. Ada, itu perwakilan tidak. Karena itu, kalau Adam suci, kita suci. Adam jatuh, kita jatuh. Adam berdosa, kita berdosa. Maka, kamu kejumuran Adam, kamu tidak adil di Taman Eden, tapi kalau Adam berdosa, kamu tidak berdosa. Tapi, sejak sudah menpercaya kepada Yesus, kamu ganti kepada kita. Bukan perwakilannya Adam, tapi perwakilannya Yesus. Nah, sekarang, Yesus berdosa? Nah, kalau mirip kamu, kamu ada di dalam Kristus, dosamu, tidak berdosa. Karena itu, orang yang percaya pada Yesus, pasti masuk surga. Kenapa? Karena wakil Allah hukum surga, dia tidak lihat surga, dia lihat Yesusnya. Oh, Yesusnya suci. Semua di dalamnya, diselamatkan. Tapi kalau kamu tidak percaya Yesus, Allah yang ada berdosa, semua di bawah Adam. Jatuh berdosa. Jadi, tergantung perwakilan. Nah, kamu harus disempurna seperti bapakmu sempurna. Kalau tidak, kamu masuk rakyat. Bagi-bagi sempurna. Saya banyak dosa, tak? Masuklah ke dalam Kristus. Kalau Kristus sempurna, Allah akan menyebabkan kamu sempurna. Maka, Allah akan menyebabkan. Jadi, berisiknya adalah, dengan saya ada di dalam Kristus, saya sempurna. Bukan karena saya dari diri sendiri sempurna, tapi karena Kristus yang mewakili saya sempurna. Ya? Dan lagi. Silahkan, tanya apa saya? Kita punya waktu berapa lama? Tidak. Sampai yang saya. Ya, sampai yang sepuluh. Tidak. selamat menikmati 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 bagaimana selamat menikmati ayat 29 menikmati bagian selamat menikmati apakah ayat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati Barusan saudara, di grega saya, ada seorang pembunan pacaran sama aku yang islam Lalu mereka setakat, kalau nikah dan si perempuan sudah siap masuk kristus Lalu mereka datang bilang pada saya, mau nikah saya bilang tidak, kaktifisasi dulu Dikatifisasi itu, kami betul-betul memberikan pelajaran nasa kepada dia Kaktifisasi sampai dia tingkat dia tentang iman kristus Jadi saya bilang, saya tidak akan nikahkan kamu, hanya karena kamu malah yang saya bilang gini Sebelum saya lihat suku-suku, kamu percaya suku Yang mesti katifisasi sedia lama, sedangkan sedia, sedia lama, kami katil lihat dia Yang kelihatannya suku-suku dari kristus, baru kami nikahkan Jadi, kalau hanya masuk kristus, gara-gara cowok sana, itu tidak bermanfaat apapun Yang mesti masuk kristus, karena dia percaya Yesus Supaya besok, seandainya dia pilih anak kamu, dia tidak pilih anak Yesus Tapi kalau dia masuk kristus, karena kamu besok-besok ada problem keluarga, dia pilih salah satu tahun Kenapa tindakan anak-anaknya, hanya dengan laki-laki brengsek seperti kamu Ya, seperti itu kan Tapi kalau dia percaya Yesus, apapun ternyata, dia beruntung dengan seorang percaya Ya, jadi lebih baik menginjili terlebih dahulu Ya, dari mana kau ini terlebih dahulu Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku Bukan kau bikinlah semua bangsa muridku Jadi muridku Ya, ada lagi? Silahkan Apa saja? Silahkan, bebas Ya Bagaimana kita membedakan kuara Tuhan yang diturah hati Dan pertanyaan kedua Kan ada pemimpin-pemimpin dalam berang tali Maksud saya, tolong jelaskan siapa pemimpin-pemimpin dalam berang tali Saya jelaskan, yang pertama tadi adalah perbedaan suara hati dengan suara Tuhan Misalnya orang-orang itu bisa mendengar Ada beberapa orang yang bisa mendengar Suara Tuhan tidak mau mempunyai Bisa mendengar langsung Untuk menguji itu apa beda dengan suara hati Yang kedua tadi Siapa pemimpin dalam berang tali, bukan saya Memang ya, ada banyak orang yang suka-suka mengaku mendengar suara Tuhan Saya tidak tahu di situ mungkin mana Tapi dikumpang Tuhan terlalu banyak orang sepertinya Kalau mereka berdua pun bisa lihat ini Katanya Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begitu Dan sebagainya Nah, apa bagaimana kita bisa membedakan Karena kita mesti sehatan dulu, gini Bahwa pada jamannya Abraham, kalau Tuhan mau bicara dengan Abraham, Tuhan bicara langsung Pada jamannya Musa, kalau Tuhan mau bicara, Tuhan bicara langsung Padahal Tuhan bicara langsung Mengapa dulu Tuhan bicara langsung terus? Karena Alkitab belum ada Tapi setelah itu diberikan, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab Jadi setelah itu kitab suci, ditulis maka pola anak bicara dengan manusia bukan saja orang langsung Tapi firman alat yang tertulis, yaitu kitab suci Karena itu begini, bahwa kalau seorang yang klaim biar mendapatkan suara Tuhan Ini kan masih subjekit Maka kita harus memuji dari sini Kita memuji dan uji dari sini Dari Alkitab kita, ini kan firman Tuhan yang tertulis Dia mengaku mendapatkan suara Tuhan Apakah dia omong contoh dengan kita atau tidak? Itu sangat berbeda Kalau dia omongnya saya dengan suara Tuhan, tapi dia sampaikan yang beda dengan Alkitab Maka itu pasti ada doang yang berbeda Itu bukan suara Tuhan, tapi suara setan Kedua adalah, bukan suara setan, tapi karena mereka sendiri Saya kasih contoh Ini ternyata seorang yang bersaksi Mary Catherine Baxter, Yesaya Pak Ariadzi Dan masih banyak orang yang lain lagi, tujuh kemudian dari Columbia Mereka mengatakan Allah, roh mereka di malah di neraka Dan masuk ke neraka, mereka bercerita ternyata di neraka pada banyak orang-orang akdi Dan orang-orang berdosa dimasukkan ke neraka Dan mereka melihat setan tertubu hijau Pakai celana talam merah, pakai tonggak Lalu setan keliling-keliling melihatkan orang-orang berdosa Lalu bala apa? Korak dan Trisula dalam tidarnya Ada orang berdosa yang mencoba cuma pernah keluar dari kolam Musuh masuk kembali Setan salah mata Ada orang berdosa, lolos keluar dari kolam Api, api Bagipun orang yang lari, setan ambil, letong-letong Lalu seret dia disini Orang-orang di cerita dan bersaksi dalam banyak orang Oh hal yang punya api, puji Tuhan Jangan perlu puji Tuhan Lihat dulu, benar kita sesuai Alkitab Sekarang pertanyaan kita adalah Menurut Alkitab, kapan setan masuk ke neraka? Ya Menurut Alkitab, kapan setan masuk ke neraka? Ya Coba, Wahyu 20 ayat 10 Wahyu 20 ayat 10 Wahyu 20 ayat 10 Dan iblis yang menyesatkan mereka dilepaskan ke dalam lautan api dan belerang Dan mereka disiksa di siang dan malam sampai selama-lamanya Konteksnya setan dilepaskan ke neraka pada pengadilan terakhir Bila orang satu Lalu itu saya tanya Sekapan sudah ada setan di neraka, bro? Belum Sudah ada setan di neraka sekalanya, bro? Belum Belum Setan karena ketemu Yesus kau ada dalam Ako urusan Neokani hai anak-anak yang mahu tinggi Apakah yang kau mau menyesatkan di segelam waktunya Setan tahu mereka akan dihubung dengan orang Tetan, mereka tidak tahu, bro? Belum saatnya Kapan saat-saat harus merata? Di akhir zaman Kapan di akhir zaman? Sekarang belum akhir zaman Ada orang bilang Saya kata Penglihatan Bahwa di neraka ada setan Ini kau mau kosong Kenapa? Karena tidak mungkin penglihatannya itu Kau bisa contoh dengan firman Kedua Menurut ayat itu Mahiru bulan sepuluh itu Kalau setan masuk neraka Disiksa atau mengiksa? Disiksa Jadi setan itu akan disiksa dalam neraka Tidak ada setan mengiksa orang Siapa yang dapat setan dari Allah Ojo? Setan kalau masuk neraka Dia juga disiksa Karena itu kalau ada orang dapat penglihatan Bila melihat di neraka Ada setan-setan Kalau orang ketiga Tusuk-tusuk orang berdosa Itu pasti penglihatan setelah Kenapa? Terdengkana dengan rakyat Jadi bagaimana yang bedanya Antara penglihatan dengan Yang dari Tuhan dengan Mereka manusia saja? Cek Tari Allah Ujilah sesuatu Karena banyak lagi palsu Kalau beribis berubah Ya Nah jadi Itu diperhatikan Selalu saja Kita ngecek Setelah sesuatu Pakai benar Tuhan Ingat? Di Matius pasal 4 Pada waktu Yesus dicobain Iblis sana berkata Sebab ada tertulis Tapi Yesus bahas juga Sebab ada tertulis Tuhan Yesus mengharapkan Islah iblis 3 kali Dengan berbeda Benar Tuhan Lalu Kedua Siapa pemimpin Perang saling Saya teruskan Enggak pelajar Soal ikut sejarah khusus Tapi setelah saya Pemimpin Perang saling itu Adalah Bodefroy Dari Yang adalah pemimpin Salah satu Pemimpin Perang saling yang paling Terkenal Tapi selain itu Masih ada pemimpin yang lain Tapi saya tidak Atau Namanya Tapi itu sejarah Itu bukan hanya Yang kita lihat Itu sejarah modernnya Ya Oke Ada lagi Terima kasih Baik 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 maal Baik 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 Ya itu satu paket dengan bahasa roh Alasai Tuhan, Alasai Tuhan Musyik nilu, hula-hula-hula-hula Nah itu jatuh bahasa roh Walau baga saya ini bahasa roh palsu Mengapa? Sudah sekarang begini Mujisan bahasa pertama kali terjadi itu di Kisah Rasul Pasar 2 Pada waktu hari Pentecostal ada begitu banyak orang dari berbagai macam bahasa ada disitu Menurut Kisah Rasul Pasar 2 Orang dari Yesus Putra, dari Arab, dari Kirikia, dan masih banyak lain Begitu murid-murid dimenuhi oleh roh kudus Murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain Coba kita lihat orang-orang bahasa Kisah Rasul Pasar 2 Kisah Rasul Pasar 2 Kisah Rasul Pasar 2 Kisah Rasul Pasar 2 Coba kita lihat ayat Lalu ayat kusik Ada yang ketujuh Mereka semua terkenan dengan dan heran selalu berkata Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea Bagaimana mungkin kita masih-masih mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai dengan diri atau kita Jadi orang-orang itu orang-orang di dunia gitu Ya Lalu mereka mendengar kudusat bahasa Dimana murid-murid membicarakan atau mengucapkan bahasa-bahasa yang mereka pakai di negeri mereka sendiri Padahal murid-murid itu orang Galilea Berarti pada waktu murid-murid Murid-murid bisa berbahasa lain Tapi bahasa lain itu bahasa di dunia ini bukan dari surga Nilai adik-adiknya adalah bahwa Sekaripun murid-murid itu orang Galilea Mereka tidak pernah belajar bahasa itu Tapi waktu mereka dipenuhi dengan kudus Mereka secara ajaib bisa menerima bahasa Maka bahasa roh itu Atau mujizat bahasa Rosawalia itu Bukan bahasa yang turun dari surga Bukan bahasa lainnya Bukan Tapi itu bahasa di dunia ini Yang diberikan secara ajaib Supaya mereka dapat mengucapannya jadi pemberitaan ini Itu bahasa roh Nah Saya mau ngasih contoh seperti ini Pendeta Stephen Kong Satu kali katanya di Rusia Itu di ruang-ruang pautan Stephen Kong Tidak bisa berbahasa Rusia Orang-orang saat itu tidak bisa berbahasa Inggris Jadi butuh penerjemah Maksudnya Kaya-kaya kali pertama Stephen Kong total nomas Inggris Diteras ditelan bahasa Rusia Hari kedua Kota Inggris Teras ditelan bahasa Rusia Hari ketiga mau katanya Tunggu-tunggu penerjemahnya tidak ujung-unjung Penerjemahnya tidak ujung-unjung Penerjemahnya tidak ujung-unjung Mereka cari korup Ternyata penerjemahnya Ternyata penerjemahnya Sudah dicuri oleh komunis Hari itu KPR harus di jalan Stephen Kong tidak tahu bahasa Rusia Semua yang ada tidak tahu bahasa Inggris Maka Stephen Kong berdoa dan Ternyata penerjemahnya Ternyata penerjemahnya Ternyata penerjemahnya Bahasa bahasa Nah, ini bahasa. Saya bisa tidak mengerti satu bahasa, tapi begitu orang ngomong saya tahu itu bahasa. Mengapa? Karena ada focusnya. Saya tidak tahu orang Spanyol dan anak-anak. Saya tidak mengerti apa yang dia ngomong, tapi saya tahu yang dia ngomong itu bahasa. Tapi kalau banyak uji itu tidak ada. Itu sebahasa. Nah, ini harus dibahami. Banyak orang berpikir kalau orang tidak punya roh kudus, tidak bahasa roh. Orang tidak berbahasa roh, tidak punya roh kudus. Kapan sudah bahasa roh? Hanya punya roh kudus. Itulah sebabnya banyak orang berlomba-lomba untuk berbahasa roh. Saya dulu, saya menulis buku. Saya menulis buku soal bahasa roh, kontroversi di sekitar bahasa roh. Kalau sudah salah saya apa? Kontroversi bahasa roh. Di situ saya jelaskan, mengapa muncul bahasa roh palsu? Ada dua mungkin. Pertama, setan. Atau kedua ini, hasil pelajaran. Karena pernah diadakan kursus bahasa roh. Kursus bahasa roh. Ya, mereka bikin mereka mengatakan begini. Bahwa, coba lihat. Kalau, apa ya, kompa air, lihat. Saya melihat. Kalau langsung dipakai, air tidak keluar. Jadi, perlu air pancing. Dikasih air sedikit, lalu keluar. Nah, mereka bilang, kalau lu mau supaya apa kita mengatakan kursus bahasa roh. Kursus bahasa roh. Kita mesti ngumpet. Ngumpet pakai apa? Nah, di sini lah kursus bahasa roh. Di mulai. Nah, misalnya. Ada yang mengatakan begini. Mesti kita bicara dengan kata terdendu. Tapi ucapan terdendu. Misalnya, haleluya. Maka orang akan berkata, kok tompelis kursus. Haleluya. 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 Lain kata-kataan. Bisa pakai lalala. Haleluya. Hal dua lutat. Haleluya. 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 Haleluya, tidak perlu dipakai pancing-pancing. Pakai pancing nya. Itu berarti bahasa rohnya, Sejaknya pasul kalau palsu. Pernah, satu kali saya tidak terlipat. Saya pikir paling menderita. Kita satu kelompok keachuan itu. Satu kelompok sepuluh orang. Saya. Semua orang orang bahasa roh. cuma kami berdua yang tidak masalah dan menariknya saudara ini adalah pengurang waktu mereka masalah tanya mereka saling merangkulan tapi yang bodoh sana tidak merangkul teman saya, yang bodoh sini tidak merangkul saya saya pikir mungkin dan mereka pikir kami dua tidak dipenuhi roh kudus dan tidak layak mendapatkan angkulan jadi saudara-saudara akhirnya semua masalah saya bilang sama teman saya ayo ing Connectir mereka lalu teman saya orang dari timur langsung dia antar bahasa timur serikat bahasa timur telur, oleh orang sama tidak mengerti mereka dengan pilih patrons ini bahasa timur, karena saya tidak bisa bahasa timur ya bagus keluar seventh Bukle kalau mereka tertarik, berbalik mereka harus dikirim dengan orang se wasting ?", jadi apa yang benar dua lagi, NCAA barang begini enggak? Bahasa, kita kan dunia, kita bakal peralukan penggunaan bahasa rawa di dalam kita. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa